Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Di Indonesia, setiap mau menjelang Hari Raya Idul Fitri, itu ada tradisi mudik atau pulang ke kampung halaman. Ya, walaupun tahun ini kayaknya udah dilarang ya. Seperti yang kalian tau, karena memang sekarang kondisinya juga lagi kurang bagus, jadi gue harap kalian semua di sana tetap stay healthy ya guys. Nah, sekarang gue pengen tanya nih, siapa yang kalau biasanya, biasanya pas mudik, kalian pulangnya ke rumah kakek atau ke rumah nenek? Kalau gue sendiri, baru terakhir Januari kemarin gue pulang ke rumah nenek gue. Ya, seperti yang kalian tau lah ya, rumah kakek atau nenek itu biasanya masih tradisional. Ada di desa, jauh dari hirup piku perkotaan, udaranya juga masih asri, di sekitarnya masih sawah, dan kadang kalau pas menjelang malam, mulai kerasa juga creepy-nya. Apa cuma gue yang ngerasa kayak gitu ya? Tapi kayaknya enggak deh, karena hari ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas tiga video penampakan di rumah nenek. So, video yang pertama ini berasal dari seseorang yang baru aja pindah ke rumah neneknya yang sudah meninggal. Suatu malam, dia terbangun dari tidurnya, karena dia mendengar ada suara-suara berisik dari dalam rumah yang baru saja dia tempati. Dan langsung saja dia mengambil handphonenya dan mulai merekam. Tapi apa yang dia temukan, jauh lebih menyeramkan dari apa yang dia kira. Okay, it's like midnight right now. I was sleeping on my couch, and I had a little bang. I've heard it before, but I didn't know what it was. I just thought it was the dogs on the deck or something. I think if I sit and wait, you'll see I just seen it. I don't know what it is. I have no idea what it is. There it is. It's my cupboards. Let's see. I'm just going to sit here and videotape for a minute. See what happens. See what happens. This is scary. Holy s**t. Holy s**t. Unbelievable. Unbelievable. Holy s**t. What the f**k. Okay. I'm cool. I'm cool. I'm going to get up. Oh, I'm just shaking. Look at my goose bumps. Okay. Hmm, it's my grandma's old house, too. It's old. I remember that light being on. Let's see what this looks like. I don't want to go too close, too. That's just creepy. You have no idea. Like there's nobody in my house right now. Like nobody. Seperti yang kalian lihat, secara misterius, pintu lemari dapur tiba-tiba bisa membuka dan membanting dengan sendirinya. Kejadian itu nggak cuma terjadi sekali, tapi terjadi terus di sepanjang video ini. Oke, videonya yang tadi itu belum selesai. Kita lanjutin dulu buat nonton lanjutan videonya. I can hear something in that room. Okay. That's f***ing weird. What is that like? Somebody's in that room. I'm going to go look. What's the worst that's going to happen? Oh, it's f***ing scary. There's like nobody in here. I'm freaking out, man. This is scary s***. I knew I could hear stuff before. But I don't know. It's so weird. Like I could hear it. I'm going outside. Tiba-tiba saja, tirai penutup menuju laundry room bisa membuka dengan sendirinya. Pas dia memberanikan diri untuk mengecek ke ruangan itu, nggak ada siapapun yang ditemukan. Dia benar-benar seorang diri di rumah itu. Dan karena semakin lama fenomena poltergeist yang dia rasakan semakin ekstrim, akhirnya dia memutuskan untuk segera keluar dari rumah itu. So, gimana nih menurut kalian? Apakah ini cuma video manipulasi, video rekayasa, video settingan, atau memang sosok penunggu rumah itu tidak menyukai akan kehadiran pemuda ini? Next. Mengimpit. Video yang berikutnya ini berasal dari seorang user edit bernama Skinny555. Dia mengaku kalau sejak kecil selama dia tinggal di dalam rumah orang tuanya, dia merasakan bermimpi, tapi sangat nyata. Di mimpinya itu, dia melihat sosok orang yang tanpa wajah mengintip ke arah jendela rumahnya. Dengan posisi tangan yang diletakkan menempel ke arah kaca jendela. Jadi, kayak gini guys. Oke? Sekarang dia udah gede dan dia kembali ke rumah orang tuanya untuk menginap sementara karena rumah yang dia tempati sedang direnovasi. Pada malam itu, dia sedang iseng untuk nge-videoin burung-burung yang dimiliki oleh orang tuanya untuk ngasih lihat ke temannya karena burung-burungnya itu unik merupakan burung-burung asli dari Australia. Sekarang, coba deh kalian lihat dulu video yang ini. Kemudian, setelah dia membuat video yang tadi, dia kirimkan ke temannya via Snapchat. 15 menit kemudian, dia menerima SMS dari temannya yang menanyakan, itu siapa yang ada di jendela? Dia nggak ngerti maksud temannya itu nanyain apa sih. Karena dia lihat-lihat ulang videonya, tapi dia sama sekali nggak nemuin apapun. Sampai setelah beberapa kali dia melihat video itu, dia baru nge-f, ada sosok yang hadir di mimpinya itu muncul di jendela rumahnya. Sosok itu persis seperti yang dia gambarkan di mimpinya. Setelah itu, dia ngasih tau temannya kalau jendela itu mengarah ke halaman belakang rumahnya. Dan pagar halaman belakang udah dikunci. Jadi, nggak mungkin ada orang masuk. Lagi pula, ternyata itu bukan jendela kaca. Melainkan jaring-jaring yang biasanya dipakai buat kasah nyamuk. Jadi, harusnya nggak mungkin ada pantulan atau refleksi di jendela itu. Pertama kali gue dengar video ini, cukup creepy. Tapi setelah gue research lagi dan gue kepoin tentang kisah ini, ternyata orang ini pernah mengaku di salah satu website portal berita bahwa cerita dan video yang dia buat tadi itu semuanya adalah palsu. Video yang tadi itu adalah video hoax yang dia sengaja buat untuk dipublish di Reddit dengan tujuan untuk jadi sebuah cerita horror yang bisa menghibur para pengguna Reddit. Dan ternyata, kalian tau, sosok yang mengintim di jendela rumah yang tadi itu, itu adalah adiknya yang disuruh buat pura-pura ngintim di situ, guys. Tapi tetep aja, menurut gue, kalau misalkan nggak dikasih tau kalau video ini cuma video rekayasa, menurut gue cukup creepy ya. Next. Emma. So, di video yang ketiga ini, sedikit agak berbeda. Karena ini rumah nenek atau rumah siapa, gue juga nggak tau. Tapi yang pasti, suara orang yang berbicara di dalam video ini, itu kayak suara ibu-ibu yang sudah tua. Mungkin juga bisa seorang nenek-nenek. Ada seorang ibu-ibu yang ditugaskan untuk bekerja sebagai cleaning service, membersihkan sebuah rumah tua yang bekerja sebagai shift malam. Dia mengaku kalau udah biasa, ketika dia membersihkan rumah ini, sering terjadi gangguan-gangguan paranormal. Tapi ketika dia ceritakan itu ke orang-orang, sama sekali nggak ada yang percaya. Termasuk juga teman dekatnya. Justru, temannya ini malah nantangin si ibu ini buat ngebuktiin bahwa apa yang dia katakan itu benar. So, ibu-ibu ini jadi tertantang. Suatu malam, dia datang kembali ke rumah itu. Dia mulai menyalakan kamera handphonenya dan melakukan live streaming di Snapchat. Dan ini yang terjadi. Right, I'm going to go open this door now. You see some shadows, but that is me, putting my phone in me with an arm. Right. Ah! What? God! Sounds like there's something in that bedroom. Sometimes it opens the door for you. Emma, if you're in there, can you open my door, please? That's the attic. Come on, Kelly. You've been here a thousand times. Come on. I'm going to go into Phillip's bedroom now. Ah! 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 F**k! 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 Now, I want to go back down now. I want to go back down now, seriously, and a date to have to move. I'm... Hello? I'm sorry for camera checking, but it's... Big mistake, this doing this cleaning at night. Stupid mistake. Right, I'm coming back to the stairs. I don't... Ah! F**k! F**king hell! Oh, God. Oh, Mum. I don't want me, my brushes and arse, but there you go. Come on, I'm going to man up now. Well, not man up, because I'm a woman. I've got a woman up now. Come on. Can anybody hear what I can hear? Can you hear it, Chris? That's it. That's it. That's it. That's it. I don't want me to go. All right, just leave me alone for five till I get downstairs, please. Just leave me alone. Somebody's just said something to me. Who's on? I'm going to shoot me alone for five years. Right. I'm coming out. I'm coming out, wherever you are. This isn't funny no more. This is not funny. F**k off. Right, I've just shut the door. I've just shut the door. Bed. I'm going to sit on the f**k. I don't move. Oh! Oh! I'm going to go down. What the f**k was that? Eileen, I hope you're hearing this, and Anne-Marie, I hope you're all f**king watching this, and that swearing. I can hear tapping in that cupboard. I don't know where... Oh! I don't know where to go. Don't... Right, I'm going to go on to landing. Oh! What the hell? All right, I think I've had enough. I want to go down. I want to go... Right, I'm going to go... I'm going to... Watch, because I'm going to keep the f**king teddy back. Water's running in bathroom. Semua hal yang terjadi di video yang barusan, itu menurut gue creepy banget. Mulai dari boneka yang dilempar, suara-suara yang terdengar seperti menggeram, sampai pintu kamar yang membuka dan membanting dengan sendirinya. Tapi ketika ibu ini memutuskan untuk mengakhiri eksplorasinya di malam itu, untuk terakhir kalinya, dia mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok Emma. Dia percaya bahwa Emma ini adalah sosok hantu gadis kecil yang menghuni salah satu kamar di rumah itu. Tapi sepertinya yang merespon bukan Emma. Karena penampakannya ini cepat banget, gue harap please kalian fokus buat lihat video yang berikutnya ini. I'm just going to ask the little girl that's in the little bedroom. Emma, I'm sorry for shouting, sweetie. Will you open the door for me, please? I have just seen something. I have just seen something. Tiba-tiba terdengar ada suara ketukan yang bersumber dari kamar yang tadi dia sempat masukin. Dan saat kamera handphonenya dia pening ke arah pintu masuk kamar itu, tertangkap penampakan sesosok yang berwarna putih. Sosok itu muncul dan menghilang dengan sangat cepat. Bahkan di video yang tadi, ibu ini pun merasa bahwa dia melihat sesuatu. Walaupun penampakannya yang tadi itu gak jelas, tapi gue yakin banget kayaknya sih video ini real. Dan fix pas gue nonton video ini, wah gila merinding parah, men. Tapi as always, gue juga pengen tau nih gimana pendapat kalian. Kasih tau gue di bawah. Oke guys, itu tadi 3 video penampakan di rumah nenek. So, video mana nih yang menurut kalian paling serem, paling creepy, dan paling menyeramkan? Dan video mana yang menurut kalian real? Atau video mana yang menurut kalian kayaknya ini fake, bang? Please kasih tau gue di komen di bawah. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku update video baru. Dan follow juga Instagram aku, di Ethan Malon Travel. Thank you so much for today, and see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax